Kota Ambon diterjang banjir dan longsor karena hujan turun sejak Senin kemarin hingga Selasa hari ini. Hujan turun dengan intensitas tinggi, sehingga banjir dan tanah longsor terjadi di beberapa bagian wilayah kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Ambon Eva Tuhumuri yang mengutip laporan warga, banjir antara lain masih menggenangi area permukiman warga di lingkungan RT-006 RW-001 Desa Nania, Kecamatan Teluk Ambon. Menurut dia, banjir sejak Senin malam menggenangi enam rumah warga yang ditinggali oleh 34 orang di Desa Nania. Banjir, ia melanjutkan, juga dilaporkan melanda area Paso, Hatif Kecil, Batu Merah, dan Skip. Hujan deras menyebabkan tanah longsor di lingkungan RT-003 RW-03 di Kelurahan Amantelu. Petugas kami sementara melakukan peninjauan, pendataan, dan memberikan bantuan untuk pembersihan material longsor serta antisipasi terjadinya longsor susulan. Katanya, khusus warga yang tinggal di lereng gunung dan bantaran sungai, agar mewaspadai kemungkinan terjadi bencana karena hujan masih turun.